Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gadis belia asal desa Pocangan, kecamatan Sukowono, Jember. Ia pun menerima perkenalan dari Santos. Lewat sosial media, perkenalan Santos dan Wenny terjalin. Mereka tampak bahagia karena telah menemukan sosok pujaan hati. Perkenalan pertama begitu menggoda. Mereka berdua saling mengungkapkan rasa. Kamu mau ngomong sesuatu sama kamu? Mau ngomong apa, Mas? Semenjak kita kenal, aku udah merasa nyaman dengan sama kamu. Aku juga ngerasain hal yang sama kau, Mas. Kamu mau gak jadi pacar? Jadi pacar kamu, Mas? Iya. Mas, aku mau jadi pacar kamu. Kamu serius? Ini buat kamu. Terima kasih, ya. Ungkapan hati mereka berakhir jatuh cinta. Keduanya sepakat menjalin hubungan asmara. Restu dari orang tua Wenny sudah didapat. Wenny mengajak sang pujaan hati berkenalan kepada ibu dan bapaknya. Wenny perkenalkan Santos, pria yang sudah jadi idaman hatinya. Selamat malam, Pak. Bu, saya Santos. Oh iya, saya ibunya. Saya bapaknya, Wenny. Ya, langsung duduk aja ya. Ayo, silahkan duduk. Kamu bikin minum ya. Oh iya, gak mau ngomong. Nasadho sudah kenal berapa lama dengan Wenny? Kurang lebih satu bulan, Pak. Nasadho sekerja di mana? Saya kerja sebagai stand perawat di situ Bondo. Oh iya. Mudah-mudahan hubungan kamu sama Wenny langgeng ya. Amin. Terima kasih. Satu harapan kedua orang tua Wenny, hubungan asmara mereka berdua sampai di jenjang pernikahan menjadi pasangan suami istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awal tahun 2022, Santos berkunjung ke rumah Wenny. Kedatangan Santos disambut bahagia oleh ibunya. Mereka habiskan cerita dengan makan bersama. Ibu, aku mau izin keluar sebentar ya. Yaudah, hati-hati ya. Mas, tolong temenin dulu ibu ngobrol sambil makan aja ya. Aku ke pasar masing-masing. Untuk sekian lama, hubungan Santos dan Wenny berjalan lancar serta direstui. Hingga suatu saat, ibu Wenny menanyakan masa lalu Santos. Nah Santos. Ibu? Ibu mau nanya, boleh nggak? Boleh, bu. Mau nanya soal apa ya, bu? Dulu sebelum kamu kenal sama Wenny, terus pernah punya pacar nggak? Eh, pernah, bu. Pacar saya ada di Surabaya. Oh, gitu. Terus pernah tidur bareng pacar kamu nggak? Pernah, bu. Kok bisa? Ya bisa, bu. Dia juga nggak marah kok. Kan suka sama suka. Aduh, gimana ya? Jangan sampai Wenny seperti itu. Aku bener-bener nggak nyangka si Santos bisa berbuat seperti itu. Ternyata, aku selama ini selama nilai. Bu, kenapa, bu? Maaf, nga Santos. Ibu jadi ngelamun. Iya, nggak apa-apa. Bu, waktu udah malam, ibu. Saya pamit, ya. Oh, iya, iya. Cerita lama menjadi awal petaka bagi jalinan asmara Santos dan Wenny. Ibu Wenny tidak menyangka Santos memiliki masa lalu yang kelam. Lalu, akankah hubungan Wenny dan Santos bisa bertahan lama? Ikuti terus ceritanya selepas jeda, tetap bersama waspada. Ibu Wenny gusar dan gundah ketika cerita masa lalu Santos terungkap nyata di depan mata. Ia tak mau Wenny menjadi korban kedua atas perilaku Santos yang di luar dugaan. Kenapa sih, ibu, kayak orang bimu? Pak, ada yang mau ibu bicarakan sama bapak? Oh, iya. Mau ngomong apa? Jadi gini, pak. Kemarin setelah masak, Santos cerita sama ibu. Ternyata selama ini ibu salah menilai tentang Santos, pak. So, ibu salah gimana? Si Santos kan baik orangnya. Santos itu sebelum deket sama Wenny, dia itu pernah punya pacar, pak. Dan pernah tidur bareng gitu loh, pak. Apa, pak, pak? Bener begitu, bu? Bapak gak salah dengar? Mendengar cerita dari sang istri, ayah Wenny pun ikut geram. Gak bisa dibiarin. Jangan sampai anak kita seperti itu. Makanya, pak, ibu jadi khawatir. Wenny! Wenny! Iya, pak. Sini, duduk. Ada apa sih, pak? Kok tungguin teriak-teriak? Dengar ya, kamu. Bapak baru tahu, ternyata si Santos, pacar kamu itu, punya masa lalu yang kelam. Maksud bapak? Bu, ceritain semua sama dia. Jadi gini, Wen. Kemarin pas habis makan bareng sama Santos, Santos itu cerita tentang masa lalunya. Katanya dia dulu itu pernah punya pacar. Sampai pernah tidur bareng gitu loh sama pacarnya. Begitu pula dengan Wenny, ia tidak menduga sang pujaan hati di luar batas. Selama berhubungan, Santos tidak pernah cerita kepada dirinya. Gak usah lagi berhubungan sama si Santos. Putusin dia! Tapi, pak. Putusin! Pak, kumumun, pak. Bapak gak mau tahu. Nanti bapak akan kenalin kamu sama laki-laki pilihan bapak. Tapi, pak. Please. Sudah! Kamu gak usah buat apa, pak. Tapi, pak. Meski kecewa, hubungan asbaranya dengan Santos harus bubar. Orang tuanya tidak tinggal diam. Seorang laki-laki pilihan bernama Sandi lalu diperkenalkan kepada Wenny. Wenny, kenalin. Ini Sandi. Laki-laki yang bapak janjikan itu. Hadiran Sandi harus diterima Wenny. Sebagai anak, Wenny tak ingin mengecewakan orang tuanya. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih itu. Wenny kembali bahagia. Ia dipertemukan dengan sosok pria yang membuat hatinya ceria. Sementara Santos harus menerima kenyataan pahit. Ia harus putus dengan Wenny. Cerita Santos kepada ibunya membuat Wenny memendam rasa kecewa. Ih, si Santos kemana sih? Ditelepon gak diangkat. Dicatnya dibalas. Rasa kecewa Wenny ia ungkapkan dengan kata perpisahan kepada Santos. Untuk membalas sakit hatinya, Wenny sampaikan ia sudah ada lelaki yang lain. Halo, Wen. Hei, Mas. Ternyata kamu selama ini gak jujur ya sama aku. Mulai sekarang, kita putus. Apa? Putus? Kenapa kamu tiba-tiba ngomong gitu, Wen? Alah, udah deh, Mas. Aku udah tahu semuanya. Dengar ya, aku udah ada laki-laki lain. Jadi, berhenti untuk hubungian aku lagi. Halo, halo, Wen. Dengerin dulu penjelasan aku, Wen. Halo, Wenny. Santos murka. Ia tidak menyangka sang gadis pujaan menyampaikan kabar yang membuat hatinya terluka. Santos menyimpan dendam yang membara. Tahu. Siapa laki-laki? Wenny harus dikasih pelajaran. Gara-gara jalinan asmaranya berakhir pula, Santos juga bertanya-tanya, siapa laki-laki yang telah merebut kekasih hatinya? Diam-diam, ia mendatangi rumah Wenny untuk mencari tahu. Ketika sampai di rumah Wenny, suasana rumah tampak sepi, tidak berpenghuli. Wen? Mendapat kabar, Wenny dan orang tuanya lagi pergi, Santos pun pergi meninggalkan rumah Wenny. Namun, hatinya masih penasaran. Saya masih penasaran sama laki-laki. Saya harus balik lagi. Rasa penasaran terus menghantui isi hati Santos. Ia belum mendapat informasi pasti siapa sosok lelaki yang menjadi pilihan Wenny saat ini. Lalu akankah Santos berhenti atau terus mencari siapa laki-laki yang menjadi kekasih Wenny? Dan apakah yang akan terjadi ketika itu terbukti? Terus saksikan kelanjutan ceritanya di Waspada setelah jeda iklan berikut ini. Santos terus memburu dan mencari tahu siapa lelaki-laki yang dekat dengan Wenny. Ia kembali mendatangi rumah Wenny untuk kedua kali. Ketika sampai, ia menyelinap masuk ke dalam lewat jendela yang terbuka. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah handphone tergeletak di atas meja. Sebuah foto dan video kedekatan Wenny dengan pacar barunya membuat Santos makin rusak. Pacar! Ternyata ini pacar barunya si Wenny. Fotonya sama yang dikirimin sama Wenny itu sama. Niat hati menemui Wenny belum tercapai. Santos kembali masuk ke dalam kamar. Ketika mendengar Wenny pulang ke rumah, Santos bersembunyi di balik lemari. Halo mas, apa kabar? Baik. Kapan nih mau main ke rumah aku lagi? Aku pangan banget sama kamu. Sabarlah, aku juga kangen kok. Cepetan, katanya kamu menikahin siari aku. Kapan? Sabar dulu. Aku udah gak tahan nih, pengen tidur bergera sama kami. Sama, aku juga. Eh, tapi yaudah ya, aku mau lanjut kerja dulu. Yaudah deh. Oh, jadi bener ya. Santos membiaskan sakit hatinya. Diam. Kemudian, ia berbuat geji kepada Wenny. Kamu harus rasain gitu. Mas! 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 Usai menghabisi Wenny, Santos berpuas diri membuat video selfie di hadapan jasad Wenny. 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 Wenny, ibu udah pulang Wen. Wenny. 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 Kamu kenapa, nak? Wenny. Bangun, nak. Wenny. Tolong, Pak. Tolong Wenny, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak. Bapak Wenny, tolong, Pak. 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 Pak, tolong Wenny, Pak. Ibu, Wenny kenapa, Bu? Wenny, kenapa, Pak? Wen, Wen. Wenny. Ibu dan Bapak Wenny panik tak terkira mendapati Wenny tidak berdaya di tempat tidur. Melihat Wenny tidak bergerak, Bapak Wenny bergegas menemui seorang bidan. Pak, tolong, Pak. Wenny. Tolong. Tolong, Pak, bidan. Setelah diperiksa, ternyata Wenny sudah tiada. Wenny. Karena curiga, Bapak Wenny berlari menuju kamar. Wenny, bangun, Pak. Di dalam kamar, ia memerguki Santos. Kamu, ngapain di sini? Lalu, perkelahian pun terjadi. Santos, cari dari kamu. Kusai berbuat keji kepada Wenny, Santos berupaya kabur dari sejarah Bapak Wenny. Periakan Bapak Wenny menarik perhatian warga. Santos tidak berdaya di saib dihakim warga. Akhirnya polisi membawa Santos ke kantor polisi untuk diperiksa. Pada Kamis 13 Januari 2022 lalu, video seorang pria di amuk warga Kabupaten Jember, Jawa Timur viral di sosial media. Belakangan diketahui pria itu bernama Salim Yuda Prawira. Usai video itu viral, polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan olah TKP. Hasilnya terungkap bahwa Salim Yuda Prawira di amuk warga karena tua menceki kekasihnya Wahyu Nurmadani, warga Sukowono Kabupaten Jember, hingga meninggal dunia. Ya, kami berdasar datang di TKP melihat daripada kondisi korban ataupun sekitaran TKP, ya kami meyakini bahwa itu adalah dugaan kuat pembunuhan. Ya, kami begitu mendapat informasi tersebut, terutama dari orang tua korban yang masih isteris, dan mengatakan bahwa pelaku adalah orang yang dikenal, dan sempat juga berpapasan dengan orang tua korban, kami segera melakukan pengejaran dan langsung kami mengamankan pelaku tersebut. Tak lama, Salim Yuda Prawira yang menjadi bulan-bulanan masa akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Hasil pemeriksaan terungkap, Salim menceki kekasihnya itu lantaran cemburu. Salim menduga kekasihnya telah menjalin asmara dengan lelaki lain. Jadi ayo sih sempat melihat saya, langsung saya cek ya. Ada perlawanan, ada sampai dia ada suara, itu ada. Ya, jadi menurut keterangan dari pelaku atau tersangka, tersangka ini melakukan aksi sadisnya terhadap korban karena memang dibakar api cemburu. Kini Salim Yuda Prawira masih menjalani proses sidang di pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.